Hey guys, welcome back di my youtube channel Claudia Siswoyo Lama banget ya kita gak ketemu Nah, kali ini Claudia bakalan bikin konten yang gak kayak biasanya Tapi tetep ya ini informasi buat kalian ya Kali ini Claudia hari ini nih Mau suntik TT atau imunisasi tetanus Jadi imunisasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mau menikah Bukan orang-orang ya Khusus wanita aja kayaknya Tapi gak tau kalau pria bisa apa enggak Claudia belum tau jelasnya Tapi Yang bikin Claudia bikin konten ini Karena kondisi Claudia ini lagi flu Kedengeran kan dari suaranya Apa boleh orang flu itu suntik TT Jadi gak usah kemana-mana Nanti kita langsung ke Pluskesmas Kita tanya juga sama dokternya atau bidannya yang disana Bisa gak ya Claudia suntik TT dalam kondisi yang kurang fit gitu teman-teman Jangan lupa di subscribe dan di like ya Setelah di Pluskesmas Kalian langsung bilang mau sentik TT Nanti langsung disuruh misi formulir Terus bayar admin hanya 20 ribu Sangat murah sekali teman-teman Abis di uploadnya Buat check lab HIC Jadi kalau mau Untik TT Kita harus Dicek lab Positif HIC Atau ada Cara nunggu selajam Buat suntik TT Nunggu hasilnya labnya Hai Maaf ya Karena kemarin aku gak bisa full ngerekam Karena emang situasinya gak memungkinkan Jadi aku bakalan bahas di video ini Jadi kemarin tuh setelah aku registrasi Aku udah bayar tuh berapa ya 20 ribu ya Untuk dua orang Itu langsung di cek Berat badan Kini badan Sama Tensi darah Di situ setelah selesai Check up Standarnya itu Setelah aku diarahin ke Ruang KIA Yaitu ruang kesehatan ibu dan anak Aku nunggu serang beberapa menit Aku disuruh masuk Ketemu bidannya Aku tanya Sebelum aku disuntik tuh Aku tanya Dok Saya lagi flu Apa boleh Suntik Atau Imunisasi PT gitu Katanya gak ada masalah Bisa kok Karena kondisinya emang gak parah Jadi Masih bisa untuk Suntik Gitu Si bidannya tuh ngarahin Ngasih selembaran kertas gitu Kayak kuisioner Aku disuruh ngisi Isinya itu kayak Pernah tattoo Apa Pernah transfusi darah Atau Maka narkoba Atau enggak Kayak gitu-gitu Isinya Aku jawab Tidak-tidak semua Itu sudah pasti Terus Aku setelah mengisi itu semua Diarahin Untuk cek lab Ke ruangan lab Disitu aku diambil darah Sama pasangan itu Juga diambil darah Dilihat Disitu aku nunggu 30 menit Untuk melihat hasilnya Negatif atau positif Aku disuruh Aku diambil urinnya Sama Diambil darahnya 30 menit Akhirnya keluar hasilnya Tes urin sama Cek darah tadi Dibacain Hasilnya negatif semua Disitu ada Ternyata urinnya itu dilihat Lagi hamil atau enggak Kayak gitu Terus Trombosidnya berapa Itu aku masih normal semua Pasanganku juga normal Disitu dilihat Negatif semua Barulah setelah Hasil tesnya negatif Baru boleh Suntik pipi Jadi aku Disuntik itu Di sebelah kiri Terus suruh Ngambil Apa sih Kayak Suntikan gitu Cowok aku Sulu Kenebus Kenebus ya Itu Kita gratis sih Di puskesmas itu gratis Free Suntikan itu Untuk obat Di tangan sebelah kiri Aduh rasanya itu luar biasa ya Karena aku ngambil Waktu ngambil darahnya itu Di tangan sebelah kiri Dan Disuntiknya juga Sebelah kiri Posisi abis nge-gym Masih Badan masih Smuggle gitu ya Terus disuntik Wah lumayan Setelah itu Enggak berapa lama Suruh keluar kan Udah selesai Suntik tadi itu Enggak ada masalah apa-apa Menunggu Hasil untuk Hasil yang Kertas gitu Untuk dibawa ke KUA nya Nah kesimpulannya Teman-teman Kalian gak apa-apa Suntik TT Atau imunisa siapapun Kalau dia Suntik tetanus kemarin Itu masih boleh Dalam kondisi flu ini Gak apa-apa Tapi kalau kalian Takut Atau kurang yakin Kalian bisa datang aja Ke dokternya Gimana Saran-saran Dan kemarin pun Sebelum Claudia datang Ke puskesmasnya Claudia sudah tanya Ke beberapa teman Yang bekerja sebagai dokter Sebelum itu juga Sudah cari tahu Di artikel Tapi karena kurang puas Jadi Claudia tanya Ke teman dokter Akhirnya Dia bilang Gak ada masalah Kamu datang aja Ya Claudia langsung Datang ke puskesmasnya Ya Gitu ke teman-teman Kalau Claudia bikin video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Yang gak tahu Akhirnya jadi tahu Ya Cukup sekian Terima kasih Jangan lupa Buat teman-teman Untuk subscribe Dan like Jika kalian masih bingung Masih ada yang Perlu ditanyakan Kalian bisa Comment di bawah Sampai ketemu Di video selanjutnya Dan bye-bye Bye-bye